Halo semuanya, selamat datang kembali di edisi podcastnya SMD Kelima Kupang di edisi hari bulan tahunnya SMD Kelima Kupang yang ke-32 hari ini 17 Juni 2023 kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa yang sangat menginspirasi kita sambut saja ada siapa di sini, silahkan Bapak Baik, perkenalkan saya Ayub Sanam saat ini dipercaya sebagai Kepala Bidang Pembinaan Meningah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusantara Timur hari ini saya sangat senang sekali berada di SMD Kelima Kupang dan memberi apresiasi untuk podcast ini sarana yang dipakai untuk menedukasi memberi informasi yang luas kepada masyarakat umumnya dan juga saya mau memberi ucapan selamat di ulang tahun ke-32 SMD Kelima Semakin Jaya, Luar Biasa, Hebat berkembang menjadi sekolah yang menginspirasi banyak sekolah di Nusantara Timur Terima kasih Amin Terima kasih Bapak Bapak, saya tertarik mengenai kegiatan House Buildung ini sudah berlangsung berapa lama dan sampai kapan dan berapa banyak pesertanya Bapak? Baik, program ini memang waktu tahun 2023 ini di momen hari pendidikan yang selam itu Pak Gubernur sudah menandatangani kerjasama dengan Global Batalis untuk mempersiapkan kurang lebih 3 ribu 3 ribu ya 3 ribu calon peserta US Buildung untuk bisa di training dengan masa Jerman sampai pada level B1 kemudian nanti mereka akan dikirimkan ke Jerman nah tapi sekarang sampai saat ini sudah terasal seratus seratus nah ibu ke seratusan ya angka pastinya nanti di akhir ya di tiga kelas yang sudah dilaksanakan dan sudah dibimbing beberapa minggu ini diharapkan nanti 6 bulan ke depan mereka sudah bisa tamat program bahasa dan bisa melanjutkan untuk training vokasi dan pun bekerja di Jerman jadi ada seratus orang yang sementara disiapkan semua murni anak NTT ya Bapak ya anak NTT anak NTT semua yang mau dikirimkan anak NTT dari 22 kabupaten kota wow kemarin juga dengan apa dengan bank NTT kita sudah lakukan persiapan bahwa semua calang-calang bank NTT di kabupaten kota itu juga sudah dipersiapkan untuk mendukung programnya dan guru-guru bahasa Jerman juga sudah kita kata bersama untuk ini menjadi mata pelajaran pilihan ya sama seperti bahasa Inggris di SMA dan SMKG agar nanti pembelajarannya bahasa Jerman ini menjadi prioritas bahwa nanti ke depan anak-anak itu hanya dengan mengikuti sertifikasi bahasanya mereka sudah bisa menerima sertifikat untuk diberangkatan kejaran ini menjadi penting jadi ini benar-benar program yang bagus ya untuk kalian yang masih mau ikut karena ini program nanti akan ada terus dibuka jadi bisa langsung saja nanti kalau yang tertarik bisa hubungi Bapak Kabit baik, bisa menghubungi Dinas Pendidikan melalui Ketua MKKS SMK di tiap kabupaten kota atau guru bahasa Jerman di kabupaten kota atau ke bank NTT bank NTT di semua nah untuk kalian semua merah podcast ini yang mau ke Jerman ya belajar dulu nanti akan diberangkatkan ke Jerman mahal banyak sekali ya Bapak jadi di sana itu mereka kerja ya Pak? mereka di training tapi mendapatkan gaji mendapatkan gaji kenapa ini penting? karena di Jerman itu sementara krisis tenaga kerja tapi mereka tidak mudah menerima tenaga kerja dari luar nah tenaga kerja yang mau masuk itu harus di training dulu disesuaikan kompetensinya disesuaikan dengan kebutuhan industri yang ada Jerman karena itu yang penting adalah lulusan SMA, SMK 2 itu di training dulu di sana training saja dengan kompetensi bahasa dia bisa menekatkan gaji saya terlalu lulus training dia akan bekerja selayaknya tenaga kerja yang profesional karena itu gajinya sudah bisa sampai 50 juta wow maka saya jadi tertarik boleh tidak jadi itu harapannya harapannya tapi harus bahasa Jerman itu nomor satu keberadaan level B1 luar biasa sekali ya program yang dipasilitasi oleh dinas pendidikan keberadaan-keberadaan profisi jadi Bapak tadi saya tertarik juga Bapak sebutkan mengenai KEM UTBK apa yang menginisiasi sampai adanya KEM ini Bapak? baik, peluang setelah tamat SMA itu ada tiga pertama melanjutkan kuliah yang kedua bekerja yang ketiga berwirausaha aku susah untuk melanjutkan kuliah arahan Bapak Gubernur bahwa terlalu sedikit anak-anak kita yang mengakses perluan tinggi negeri akreditasi A ini kenapa setelah kami analisis ternyata ada di dalam sistem pembelajaran kita yang perlu kita sesuaikan kemarin yaitu tesnya harus dipersiapkan sejak ada di kelas betul karena kemarin itu pengutuban kita diarahkan pada kompetensi Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika sementara untuk tes masuk perbulan tinggi ini sudah pada skolastik nah, sementara puluh ini belum menyiapkan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan masuk perbulan tinggi anak kita mungkin dia punya pengetahuan yang baik tetapi karena tidak terbiasa melakukan tes berbasis skolastik penelaran matematika, penelaran pemahaman kemudian literasi, bahasa Inggris, Bahasa Indonesia maka ini mereka seperti asing dengan soal-soal yang diberikan maka perlu hal yang biasa jadi kemarin dengan KMUTBK kita mempersiapkan guru untuk mulai memahami bagaimana asesmen yang dilakukan untuk masuk perbulan tinggi berikutnya kemudian guru yang sudah direkrut dibekali kemudian mengimplementasikannya dalam pembelajaran untuk anak-anak memang ini kemarin baru pilot project tapi diharapkan untuk bisa berkembang ke sekolah-sekolah kita di seluruh produksi ini jadi alatannya bagi anak-anak yang mau menakses perbulan tinggi maka persiapan-persiapan untuk KMUTBK itu harus dilakukan bukan menjelangkan yang melulus bukan tapi sudah diberi persiapisi ini mungkin mulai dari pas dulu itu yang berhak ya, KMUTBK ini berhansung berapa lama pengharin, Bang? kemarin kurang lebih sekitar 40 hari 40 hari ini pilot project 40 hari tapi berdasarkan evaluasi kami ini kegiatan yang baik bagaimana guru dan murid sudah mulai memahami dan berhiasi melakukan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setelah nyata-nyata jadi 40 hari harapannya ke depan ini menjadi program putin untuk dikembangkan di seluruh produksi jadi poinnya tadi untuk Bapak Ibu Guru dan juga Kepala Sekolah mungkin bisa menginisiasi program di sekolah untuk mempersiapkan peserta didiknya sejak dini ya Bapak Ia dari kelas 10 di kelas mulailah membiasakan soal-soal latihan mungkin ya Bapak Ia di dalam kelas itu baru-baru harus menginisiasi untuk mengerikan siswanya soal-soal yang berbasis UTBK jadi waktu mereka mau kuliah mereka tidak shock ya Bapak Ia waktu tes soal apa dia tidak pernah ketemu di sekolah ya Bapak jadi ini juga salah satu program kedua yang menurut saya sangat bagus Bapak dan yang terakhir yang sekarang sementara disibukan dan akan disibukan beberapa hari ke depan yaitu BPDB Kementerian Siswa Baru nah itu pembukaannya kapan Bapak dan bagaimana persiapan Bapak dalam koordinasi sekolah-sekolah di PTN? baik untuk ke depan sendiri tahun 2023 itu akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 22 untuk jenjang SMA nah kemudian tahap keduanya akan dilakukan setelah tanggal 30 Juni nah kenapa ini kita buka dengan dua tahapan? dan modelnya pun kita lakukan dengan dua model yang pertama adalah offline bagi sekolah-sekolah yang tidak punya perangkat jaringan internet kemudian sekolah-sekolah yang kesulitan aksesinya internet kemudian bagi sekolah yang banyak diminati kemudian ada jaringan internetnya kita buka dengan sistem online nah dengan dua model ini diharapkan untuk anak-anak punya kesempatan yang sama tanpa calon mereka bisa mengakses pendidikan di mana mereka ada berdasarkan sonasi tapi ini juga menjadi catatan untuk semua bahwa tidak semua anak di sonasi itu bisa diterima di sekolah kenapa? dibatasi dengan daya tampung contoh misalkan SMA 5 nah disini kelurahan yang terlihat misalkan Oe Bobe Oe Bufu Kayu Putih kemudian TDM kalau kelurahan-kelurahan limit kalau misalkan daya tampungnya 300 tapi terlihat anak-anak yang ada di kelurahan ini 500 berarti ada 200 anak yang tidak bisa di cover dalam sistem sonasi ini oleh karena itu masyarakat juga harus lebih memahami bahwa sonasi ini tidak mungkin menyelesaikan masalah 100% kenapa? dibatasi dengan daya tampung oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kita buka jalur sonasi untuk mengakomodir yang dekat kemudian ada juga jalur prestasi ada juga jalur afirmasi nah dengan tiga pilihan ini harapannya bahwa anak-anak kita itu bisa terakomodir semuanya di sekolah-sekolah yang ada dan bisa bersekolah di rumah itu yang disiapkan pemerintah nah kalau memang diri ini maka ada sekolah-sekolah terdekat masih ada SMA 3 masih ada SMA ataupun SMA swasta lainnya yang terpenting adalah itu diakses oleh para orang tua dan para calon siswa betul sekali ini memang persepsi yang harus dipahami oleh orang tua beserta ini dimana kadang pemikirannya gini Bapak oh saya rumahnya dekat sekolah ini nih berarti otomatis saya harus diterima seperti itu dan pemahaman ini yang harus di mengerti oleh orang tua beserta ini bahwa tidak wajib kalau misalnya melebihi kota yang ada di sekolah yang mau didaftarkan setuju dan ada satu hal yang memang perlu diperhatikan ada juga yang untuk dalam tahapan KPDB online ini kita bekerja sama dengan Telkom Capan Kumar dan ini supportnya oleh Telkom dan sistemnya dibangun oleh Telkom ini baik sekali nah ada juga yang menurutkan loh saya masuknya susah kenapa masuknya susah? bisa saja kota sudah terpenuhi betul ya karena siapa cepat dihadap betul nah ada dalam sonasi itu yang penting dia cepat mengisi jadi antrian yang pertama masuk itu langsung terikor nah bisa saja dalam 3-4 menit sudah tertutup aplikasinya kenapa? karena sudah banyak yang mengisi kalau ada kelurahan yang banyak kemudian jumlah peserta ini banyak waktu mengisi itu pasti akan cepat karena itu kan hanya sampai 2 menit nah kalau terlambat dari 2 menit terlambat sedikit terlambat sedikit tersinggal ya Bapak jadi siapa cepatin pengalaman esokan negeri mas sendiri seperti ini juga Bapak jadi baru buka langsung penuh langsung penuh kursinya nah ini untuk solusi mengatasi ini tadi makanya dibuka ada gelombang kedua ya Bapak? ya kalau gelombang pertama belum terpenuh belum terpenuh dan gelombang pertama maka dibuka gelombang kedua nah tapi juga Pak kami menyediakan alternatif bahwa kalau pun tidak lolos pada SMA ya gelombang pertama SMK itu akan dilaksanakan tanggal 30 Juni sampai 30 Juni kemudian 2 dan 3 nah kalau waktu ini ya maka bisa anak-anak yang tidak lolos di SMA bisa memilih SMK jika sesuai ya maka tanggal pastinya ada di selebaran-selebaran hari pagi kalau mau cek di sekolah masing-masing kapan sih tanggal pembukaan pasti dari sekolah-sekolah itu itu diharap oke itu saja mungkin ya Bapak mungkin ada pesan dan pesan mungkin untuk SMA di maupun atau seluruh sekolah di SMA-SMK baik bagi saya pertama profisial untuk SMA 5 ini inovasi podcast yang dibuat ini sebuah inovasi ini akan memberi pengalaman bagi anak-anak maupun guru ya sebagai media informasi yang bisa disebarluaskan ini trennya ya bahwa sekolah tidak boleh kalah dengan tren jadi profisial ibu kepala sekolah bersama tim ya ini podcast media yang baik untuk membarkan informasi kemudian bagi semua sekolah di NTT jangan pernah berhenti berinovasi ya hidup itu sekali hiduplah yang berarti buatlah inovasi-inovasi kita ingin dikenang sebagai orang yang melakukan perubahan dan inovasi terima kasih selamat siang sampai ketemu lagi di lainnya semua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih